Istana itu kami rindukan, istana ya begitulah kami menyebutnya, tempat mulia yang hari-hari kami kami lalui di dalamnya, tempat yang menjadikan doa sebagai pengawal paginya, doa yang terlantun dari lisan orang-orang yang mulia, lisan orang-orang yang mengharap peridoan doanya, seusai doa lantunan nazom karya ulama terkemuka, menambah hangat suasana di dalamnya, menjadikan para banguninya sadar bahwa mereka sedang berada di taman surga, taman surga yang berwujud bangunan sederhana, bermahkotakan kubah hijau dengan hamparan rumputan di sekelilingnya, dan tak lama waktu berselang, lantunan nazom terhenti seketika pertanda bahwa ahlul barokah yang dinantikan telah tiba, tiba bersama ilmu, hikmah dan juga kebarokahan dengan keikhlasan dan kesabaran, yang terlihat jelas dari semangat yang tak pernah redup dan lelah yang tak pernah ditampakkan, beliaulah masyaih kami, masyaih di istana yang kami rindukan istana itu kami rindukan, istana dengan berjuta keistimewaan dan syarat akan keutamaan kerinduan yang kian hari kian membesar, sebab perpisahan yang belum kunjung berkesudahan kerinduan yang tak jarang menjadi sedap air mata seolah tak tertahankan sungguh, kerinduan bukan semata kerinduan, namun ada sedih dan sesal yang datang bersamanya sedih ketika kebersamaan terjedah tanpa rencana, dan sesal karena tak sempurna mengisi waktu tak kalah bersama kerinduan ini menjelaskan bahwa, ia yang berharga akan terasa jelas keberhargaannya ketika tak lagi bersama dan ketika kesempatan datang kembali di kemudian hari tak akan kuberikan ruang penyesalan yang lebih besar menghampiri istana itu kami rindukan rindu dengan segala yang ada padanya menjangi 5 Mei 2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati